Apakah Anda pernah merasa tidak percaya diri karena masalah mata panda? Dr. Zaidul Akbar memiliki solusi yang tidak hanya menyembunyikan mata panda, tetapi juga meningkatkan kelembutan dan kecerahan kulit wajah. Menurut Dr. Zaidul Akbar, mata panda bisa muncul karena faktor genetik atau kurangnya waktu tidur. Namun, jangan khawatir, karena ada cara ampu untuk mengatasi masalah ini, hanya dengan bahan alami yang dapat Anda temukan dengan mudah di rumah. Dr. Zaidul Akbar membagikan resep spesialnya hanya menggunakan kunyit dan agar-agar. Yuk, simak bahan-bahan yang perlu Anda siapkan. Pertama, ada 1 sendok teh kunyit bubuk, lalu 1 sendok teh agar-agar tanpa rasa atau original, dan 3 sendok makan air panas. Jika tidak ada agar-agar, Anda dapat menggunakan rumput laut yang dihaluskan. Langkah pertama, campurkan kunyit dan agar-agar dalam wadah kecil. Tambahkan air panas, setelah itu aduk hingga merata. Dan voila, masker ajaib ini siap untuk diaplikasikan ke area bawah mata. Setelah mengaplikasikan masker, cobalah sambil berbaring sejenak dan nikmati sensasi menyegarkan. Dengan aroma kunyit yang menemangkan, ini bukan hanya perawatan untuk kulit, tetapi juga waktu untuk merelaksasi pikiran. Karena kunyit yang kaya akan antioksidan dan agar-agar yang mampu membantu meremajakan kulit. Dr. Zaidul Akbar menyarankan untuk menggunakan masker selama 10-15 menit hingga mengering, lalu kupas perlahan dan bilas. Efeknya, kulit terasa lebih kencang, cerah, lembab, dan mata panda berkurang. Ini bukan hanya solusi insan, tapi Dr. Zaidul Akbar menyarankan untuk melakukan 2 kali seminggu. Kulit jadi lebih lembut, kerutan berkurang, kantung mata pun hilang. Jadi jangan ragu untuk mencoba resep ajaib ini ya. Mengatasi mata panda dan berawat kulit tak pernah semudah ini. Resep ajaib dari Dr. Zaidul Akbar bukan hanya tentang kecantikan, tapi juga tentang kesehatan dan kepercayaan diri. Terima kasih telah menonton!